Sebuah bus berpenumpang di Ngawi menabrak mobil di Jalan Raya Ngawi, Magetan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun mobil yang tertabrak terperosok keparit. Kecelakaan yang melibatkan bus angkutan umum dengan sebuah mobil terjadi di Jalan Raya Ngawi, Magetan, tepatnya di Kecamatan Genengawi awal pekan lalu. Mobil yang tertabrak bus terperosok keparit di tepi Jalan Raya. Bagian belakang samping kanan mobil ringsek hasil ditabrak bus berpenumpang P.O. Sugeng Rahayu. Kecelakaan bermula saat bus jurusan Yogyakarta-Surabaya melaju dari arah Ngawi menuju Maus Pati, Magetan. Searah di depannya, mobil yang dikemudikan sunario 60 tahun melaju dengan wajar. Diduga sopir bus kurang memperhatikan arus lalu lintas, bus menabrak mobil tersebut saat berusaha mendahuluinya. Kerasnya tabrakan membuat mobil terperosok keparit, namun beruntung pengemudi mobil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Tapi nggak tahu, Pak. Di belakangnya sopir. Terus tahu-tahu gimana? Nggak tahu. Setahu Mas gimana tadi? Saya merempak. Tahu-tahu? Tahu-tahu ya udah berhenti. Udah nabrak gitu. Terus apa yang Mas lihat tadi yang di sana? Mobil. Mobilnya? Masuk keparit. Masuk keparit. Tapi dengar suara tabrakan gitu. Dengar. Keras atau? Pelan, Pak. Pelan. Masihnya posisinya di belakang sopir pas gitu ya? Iya. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Petugas mengamankan kedua kendaraan, yakni bus dan mobil, untuk dibawa petugas ke pos polisi terdekat. Sementara kasus kecelakaan tersebut, kini telah ditangani unit Gakum saat lantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Asmi Manar, AI News, Peloporkan.